Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ronald Saat ini Kita akan Kembali ke matematika dasar Yang bisa digunakan mulai dari kelas 1 Sampai kelas 6 Yaitu tentang penjumlahan Kalau dulu kita diajarkan Menggunakan Cara bersusun yang ada Menyimpan misalnya seperti ini 17 ditambah 14 7 ditambah 4 biasanya Kalau kita belum hafal Kita pasti menggunakan jari Jadi 7 ditambah 4 nanti masih Pinjam tangan temannya Sampai ketemu jawabannya Sekarang tidak Ini sebagai contoh yang menggunakan cara lama 7 ditambah 4 Hasilnya adalah 11 kita tulis 1 Menyimpan 1 Nah disini yang kita ubah Adalah mindset menyimpan Karena menyimpan itu identik dengan orang pelit Kemudian kita tambahkan 1 tambah 1 Jadi 3 Sama halnya dengan yang soal kedua 8 ditambah 5 13 13 103 disimpan 1 1 tambah 2 tambah 1 Hasilnya adalah 4 Sekarang kita tidak perlu menggunakan Aturan menyimpan Karena Bisa Terlalu lama Atau menghabiskan banyak kertas Sebagai solusinya disini adalah Penjumlahan tanpa menyimpan Yang perlu kita ketahui adalah Harus hafal penjumlahan yang menghasilkan nilai 10 Misalnya 1 dengan 9 Jadi disini nanti menghasilkan nilai 10 2 dengan 8 3 7 4 6 Dan 5 Jadi yang harus kita hafalkan adalah Yang di dalam kotak Angka yang menghasilkan nilai 10 Sekarang kita lihat disini ada 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5 Ini nanti kita sebut sebagai Teman Jadi temannya 1 adalah 9 Temannya 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5 Kemudian dalam penjumlahan tanpa menyimpan Kita menggunakan satu istilah lagi Yaitu kakak Kakak itu maksudnya adalah Satu angka di atas nilai angka tersebut Misalnya Untuk angka 1 nanti kakaknya adalah 2 Kalau 2 kakaknya adalah 3 Dan kalau teman bagaimana maksudnya Untuk teman yaitu Satu temannya 9 Dua temannya 8 Baik setelah itu kita langsung ke soal Misalnya 17 ditambah 14 Yang kita lihat adalah angka yang belakang Disini penjumlahan tanpa menyimpan kita tidak perlu menggunakan cara bersusun Yang depan itu yang kita cari adalah Kakaknya Kakaknya 1 adalah 2 Yang belakang kita cari teman Jadi temannya 4 tadi adalah 6 Jadi disini kita tulis 6 Setelah itu Di depan dengan ini kita tambahkan Kan disini tandanya tambah Kita tambahkan Disini juga Kalau yang depan ditambah Disini kita kurangkan Baik kita menghitungnya mulai dari belakang 7 dikurangi 6 Hasilnya adalah 1 1 ditambah 2 3 Dan ini adalah hasil tanpa menyimpan Dan tidak perlu menggunakan cara bersusun Satu contoh lagi Misalkan 45 Ditambahkan dengan 49 Untuk yang depan kita cari adalah Kakak Kakak dari 4 adalah 5 Dan yang belakang teman Temannya dari 9 tadi Teman adalah Teman dari 9 adalah 1 Jadi kita tulis 1 Karena ini tanda tambah Yang depan kita tambahkan Yang belakang kita kurang Jadi 5 kurangi 1 4 4 tambah 5 9 Bandingkan dengan cara menggunakan susun Hasilnya pasti sama 45 ditambah 49 Banyak saja kekurangannya kita harus menggunakan Cara menyimpan 9 ditambah 5 14 Simpan 1 1 tambah 4 5 tambah 4 9 Oke sementara seperti itu dulu Itu dulu materi yang bisa kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!